Bapak burung-burung yang pengen punya turbo loss begitu ya, ya syaratnya salah satunya seperti ini. Makin berat beban benda, kalau capa dari atas, maka pekanan di bawah akan semakin besar. Terima kasih telah menonton! Saya Yunius atau di nama udara saya, Yunel Baron. Kedatangan saya di Temanggung pertama untuk mengikuti lomba di lapak IGP di Ven P3 NKB di Jatot seri ke-3. Kebetulan ini adalah pralomba. Saya mengikuti lomba dari staf hari minggu ini, dari kuartal pertama sampai final selesai. Setelah final ini, ada suatu hal yang menarik memang yang saya perlu angkat. Jadi tadi saya cerita sama Mas Brohim ya, bahwa IPP 3 NKB ini, apa salahnya kita mengajarkan liputan setelah lomba untuk burung yang juara. Kaitannya burung tersebut diternak oleh peternak lokal yang memang belum dikenal. Nah, inilah teman-teman ya, saya juga peternak, saya juga mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Jadi ketika saya masih belum mendapat nama ya, jadi saya belum ada nama. Nah, lalu saya menciptakan sebuah burung yang juara ya, dan otomatis dengan hasil jelipaya kita, kita ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari dunia luar, dari dunia pengembar burung khususnya, bahwa ternakan saya seperti ini. Nah, disinilah saya sering inspirasi, saya adalah Mas Brohim, ayo kita kerjasama. Kita mengulas peternak yang burungnya itu mampu menjualai event di P3 NKB. Jadi, tentu saja hal ini akan lebih memotivasi niat para peternak untuk memproduksi lebih baik lagi. Nah, salah satunya di event temanggung kali ini, burung yang juara 1 dan 2 kebetulan adalah dari salah seorang peternak. Jadi, 2 burung itu, 1 dan 2, itu terjadi pertempuran saudara atau pertempuran saudara ya, yang mana diproduksi di kandang Alonso SKT. Ya, di sebelah kanan saya, Pak Lihim itu owner dari SKT, dan di sebelahnya itu Mas Lasin dari Alonso. Jadi, ceritanya Alonso sama SKT ini merger, bukan saya sama adanya itu ya. Jadi, nama timnya itu Alonso SKT. Secara umum ya, perhatian saya tadi memang tertuju, itu praktisi saya ke Banteng. Makanya tadi ada di live-nya Warta Bumi Panturan itu, kebetulan Mas Arief tadi langsung bilang, itu peternak ya. Pasti ini, langsung saya tarik, saya bawa ke depan kamera Mas Brohim yang sedang live ya. Dan memang ini peternaknya. Cuma lama burung udah, yang satunya Banteng itu dijual ya. Dijual ke mana tadi ya? Jual ke tim KTM Perintis. Oh, tim KTM Perintis. Ya, selamat untuk tim KTM Perintis. Udah meraih juara satu di Praloba, PDI-NKBI di Kedutemanggung. Ini masalah juga buat juara duanya permata. Dari tim Alonso SKT sendiri. Jadi, ini yang menarik ya. Dua burung ini. Yang saya katakan super ya. Karena tadi, di pertandingan tadi itu, yang namanya angin itu nggak umum ya. Jadi, selama saya lomba ini, angin paling kenceng di sini dan mengarah ke kanan. Jadi, burung itu dilepas lurus itu, tapi datangnya benar-benar ke kanan semua. Dan memang sangat membuat kewarahan. Tapi, kedua burung ini tetap stabil. Saya datangi kandangnya saat ini ya. Kebetulan saya udah datang dari kandis. Sebenarnya cuma mati lampu. Jadi, tetap kita perjuangkan untuk menunggu, walaupun kita semua ini belum mandi. Jadi, ya. Satu ruangan ini belum mandi, jadi ya, ya. Baunya ya. Kembali lagi ke si Banteng dan Permata. Jadi, Mas Lazin ini, dia memiliki salah satu burung legendaris di Temangdung. Benar begitu, Mas Arim ya? Benar-benar. Burung temanya. Itu burung legendaris. Dan yang saya dengar tadi di lapangan, bahwa burungnya si Bruno ini menghasilkan anakan-anakan yang juara. Juaranya bukan sekali dua kali. Nah, ini ada yang punya Temangdung, tapi bukan wali kota. Mas Arim coba bantu jelaskan burung-burung yang dari ternakan Mas Lazin ini yang istilahnya melangung di Temangdung. Ya, benar-benar untuk menjelaskan tim dari Aluso SKTJD yang sesaat tahu saya nama-nama burung yang udah juara. Mas Lazin ya? Itu alas nama Morena ya, Mas Lazinnya? Itu anak Bruno ya? Itu anak Bruno? Iya, anak Bruno. Morena yang di Mas... Siapa itu Mas Lazin? Mas Nur Candi. Itu juara berapa kali? Soal lima kali itu saya ingat. Tapi nggak jeja gitu. Yang tadinya dari Mas Lazin sendiri itu dijual waktu ikan-jualnya? Iya, kan? Oh, iya. Mas Yusuf ikannya. Dan untuk yang lainnya? Untuk... Itu ada di tempatnya Mas Joko juga anak Bruno itu yang namanya Ferrari. Dari sini itu. Ferrari itu merah warnanya, Mas. Iya, di tempatnya Pak Joko juga dulu waktu dibeli Pak Atang dulu ya. Itu juara satu. Sudah pernah juara juga di tempatnya Pak Joko. Namanya Ferrari. Dan untuk yang di Tembara itu saya lihat kemarin juga jelas tempat-tempat posting yang... Oh, iya, iya. Itu kalau yang di Tembara itu anak Ujul, Mas. Oh, itu anak Ujul. Iya, Ujul. Itu kalau yang anak Bruno itu cuman itu berhari sama itu Morena. Tambah punya saya itu yang dia itu kemarin mati. Jadi, terlalu offer kok gimana terlalu banyak Pak Joko? Ah, Saki. Ya, Saki. Coference agak berendam. Jadi, kaitannya sama si... Bahanteng dan Permata. Ini akannya Bruno? Kalau si Banteng itu ada jalur dari Al-Ghujunya. Oh, dari Al-Ghujunya. Saki-saki Al-Ghujunya. Iya, Al-Ghujunya. Nah, Banteng itu dari jalur Al-Ghujunya. Iya. Jadi, antara Banteng dan Permata ini benar-benar iyaloh tanpa rekayasa. Itu benar-benar ternakan dari sini. Iya, dari sini. Masih asim sendiri. Nah, hidukannya, hidukannya di Banteng ini, ini masih, oh ya, pasih enggak? Ya, itu ceritanya. Hidukannya hilang. Kemarin sekitar 3 mingguan. 3 mingguan, Pak Joko? Iya, hilang itu untuk santannya. Itu namanya siapa waktu itu? Prabu. Namanya Prabu? Iya, Prabu. Itu buat melatih anaknya, buat melatih anaknya. Melatih ikannya, itu hilang. Terus satu lagi, Permata, itu Bapaknya Permata namanya apa? Itu namanya, itu si Bruno. Oh, berarti? Bapaknya Permata ini adalah Bruno. Bruno, iya. Si Bruno ini ternakan sendiri atau? Bruno itu dulunya dari tempat adik saya. Itu adik saya itu beli bibitnya itu dari Halilintar katanya. Oh, beli dari Halilintar. Itu dengan tarahan silangan kuwin sama cito. Oh, kuwin sama cito. Iya, itu benar. Kalau ibunya Permata sendiri? Kalau ibunya Permata, dulu juga dari adik saya, pertinanya. Asal musuhnya? Iya, asal musuhnya mungkin dari sana juga. Oh. Dari Halilintar juga. Oh, semuanya, Pak. Berarti itu bapak sama anak, sama bapak sama ibu itu dari sana semua. Iya. Ya, pasti bukan terah lokal sini. Bukan kalau yang Bruno, iya. Tapi diproduksi di sini, iya. Keluarlah sekarang kucu, eh, si Bruno, iya. Nah, terus Bruno itu bisa berjaya di temanku. Iya, keluar yang anak-anak. Ya, anak-anak si Bruno ini udah jadi terah, iya. Ya, di ternak di sini. Jadi, Bruno laki-laki ke Permata. Iya. Nah, Bruno, tapi di temukan dengan burung. Betina dari, mungkin dari sana juga. Mungkin dari sana juga. Iya, karena betina itu dulu juga dari adik saya. Nah, antara Bruno sendiri, seantara, sorry, antara banteng dan Permata ini, ini masih ada kaitan saudara? Iya. Iya, kalau si banteng kaitannya sama si Al Guju, gitu. Al Guju juga ngeluarin banyak anak juara, kok. Ceritanya Al Guju itu dulu dibeli sama KTM Perintis juga. Terus ditemukan sama betinanya KTM Perintis, itu yang katanya cucu Kenwood, gitu ya. Itu ngeluarin anak jantan Guju itu juara semua. Termasuk itu ada Amorena ya, mas. Morena. Eh, apa, Predator. Predator. Nah, Predator yang ditempat si pelangi ya. Terakhir kali, kita paling berjuara di perangkatnya, ya. Nah, kalau si banteng ini kan berarti anak Al Guju. Anak Adi Al Guju. Anak Adi Al Guju. Anak Adi Al Guju. Berarti berarti hanya ibunya si banteng itu Adi Al Guju. Ibunya banteng, Adi Al Guju. Oh, ditemukan dengan burung adi, apa namanya? Prabu. Prabu. Prabu, ya. Keistimewaan di Akwe itu, itu benar-benar ekor idaman yang benar-benar mentur sekali. Terus, dengan rabean ya istilahnya bulu, cukup halus ya, dengan dada yang enak, sarangan bagus. Nah, tapi biasanya, satu hal yang saya agak penasaran, makanya saya kesini. Sayang, sebenarnya saya kesini pengen lihat bapaknya si banteng, Pak Hilang. Hilang. Satu yang agak penasaran, tapi saya juga tebak-tebak sama Mas Rasin itu. Bahwa si banteng ini rabeannya mirip ke darah ibunya. Biasanya dengan jenis rabe seperti itu, itu biasanya burung seperti ini untuk stabil banget ya. Tadi saya katakan banteng stabil banget karena anginnya benar-benar benar-benar bencang. Ya, jadi burungnya tetap terbang tinggi, enak, turun ganda masalah, dapat kepentingan, bencang. Jadi, saya berkesimpulan dari ibunya si banteng ini, memisiki rabeannya yang penting dengan banteng. Nah, dari bapaknya, berarti kalau saya perhatikan karakternya banteng itu benar-benar stabil. Ini biasanya bapaknya ini, kan kalau petenak itu biasanya warisan karakter itu bapaknya sampai 70% Berarti bapaknya saya katakan benar-benar burung stabil. Tapi kalau saya lihat, indukan tipe seperti apa yang bisa menghasilkan burung seperti itu. Kalau betinanya ini burung anusnya tebak, bapaknya banteng ini burungnya badannya keras. Burung tipe 3 per 4 diantur atas kepala kurang jalan. Kalau dari ibunya, ini kemungkinan sebenarnya burung yang agak ngendol. Iya. Tapi kemudian memang, nah inilah misteri tenang. Dinalak bisa ketemu ya dibutuhkan sesuai dengan perpayahan akhirnya menghasilkan burung yang diidam-idamkan. Dan akhirnya bisa menghasilkan juga. Nah, saya ingin tanyakan, saudara-saudaranya banteng itu gimana? Kalau saudara-saudaranya banteng itu waktu hilang, keluar Y. Iya. Ya, cuman belum besar. Oh. Kakaknya saya canya? Ada di tempatnya tetangga Pak Ligin. Cuman burungnya gimana? Hilang. 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 Saudaranya lagi? Udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Kakaknya. Udah enggak ada. Berarti cuma ngeluarin banteng kakaknya sama adiknya. Berarti nyalin tiga. Gini harus. Nah, kita lanjutlah pembahasan permata. Kalau permata sendiri, tadi dengar-dengar dia baru perdana lomba. Iya, perdana lomba. Baru perdana lomba dan istilahnya baru laki di situ sudah. Iya. Jual diri. Jual diri. Jual diri. Luar diri. Tapi luar biasa. Burung baru perdana lomba. Dengan cuaca angin ekstrim seperti itu. Belum kenyap kealaman tapi masih bisa keberjuara. Itu luar biasa buat saya. Suatu pencapaian yang luar biasa dari seorang peternak. Untuk adik-adiknya Bapakak. Masih keberjuara. Kakaknya? Kakaknya itu termasuk Murena. Oh, Murena. Murena yang juara lima kali itu. Termasuk di tempat karpat Joko itu yang namanya. Hampir hari-hari itu. Itu juara juga. Juara pernah. Juara satu kali itu. Di waktu perdana lomba juga. Di tempat sini juga kandangan. Itu di tepon itu perdana lomba itu juara satu. Yang namanya keturunan ya. Percaya nggak percaya. Baik manusia ataupun burung ya. Kalau ingat saya amatnya. Jadi ada satu keturunan yang unik yang di luar logika ya. Jadi saya amatnya di Bamsa ya. Jadi ada keturunan burung yang mau juara itu harus hilang dulu. Ada yang menyebabkan. Bisa ya. Nanti setelah hilang, ketemu baru. Yaudah juara. Ada yang begitu. Ada yang harus nakas dulu. Cibra dulu. Itu ada. Jadi memang seperti juga manusia gini. Papa saya bisa menciptakan baron itu dari Bapaknya Barang itu burung pasar. Saya menciptakan cekuah. Ini nggak disinanya kasih buit. Nggak lebih. Kurang tahu. Oh benar. Dia walaupun nggak ngerti sinanya. Tapi. Dia sendiri sudah menjalani. Menjalani. Nanti anak-anaknya dari Bruno pun. Nanti jadi tanpa coklatin. Sudah jalanin perkawinan sedara belum. Sekarang Bruno saja dulu sama cucunya. Nah itu dia. Yang saya kira. Kalau itu kan basicnya ke Bruno lagi. Bruno lagi. Ada nggak yang anaknya Bruno ketemu anaknya Bruno lagi. Belum. Belum. Tapi pasti sudah memikir. Sudah. Ya jadi kadang gini ya. Antara teori dan praktek. Kadang seseorang yang memang tidak tahu istilah dalam biologi atau dalam pengetahuan tentang. Library atau Inbridge segala macam. Itu nggak kepikir. Tapi secara. Sini ya. Secara feeling. Itulah yang namanya insting seorang breeder. Nalu ringan. Nanti. Kalau di dandang sini itu kan dandang player ya. Enggak. Campuran itu membuat bibitan. Oh. Ya. Yang masih kecil-kecil. Nah. Al Gojo nya. Tadi dimilang. Sempat dibelitin. KTR. Iya. Terus. Ada di sini lagi gimana? Ada di sini lagi itu. Dikembalikan. Oh kembalikan. Iya. Dikembalikan. Waktu di tempat KTR itu nggak pernah luarin. Jantan tujuh juara semua. Termasuk itu breeder. Jantan tujuh juara semua. Punya anaknya berapa? Gimana? Jadi jantan tujuh juara semua. Punya anak segelas itu. Seperti nane empat. Terus aku langsung. Jadi yang jantan itu tujuh. Tujuh. Dan tujuh tujuhnya juara semua. Jantan tujuhnya juara semua. KTR. Terus pulang sini. Saya kaki betina. Itu. Keluar lagi dua juara. Dari empat bersudara. Hmm. Waduh. Terus. Keluar lagi? Dua. Itu yang ada di tempatnya Mas Pendri. Itu. Yang namanya Citra. Merah. Itu anak al-kutju. Itu kakak adik juara semua. Itu anak al-kutju. Jadi itu al-kutju di temukan dengan tiga betina atau dua betina? Dua betina. Dua betina. Yang satu. Yang luarin tujuh anak juara itu. Sama betinanya Mas Argo. Terus. Pulang dari Mas Argo. Saya jodohkan dengan betina adik Bruno itu. Oh. Adik Bruno. Iya. Bruno lagi. Itu beruang Bruno. Hahaha. Keluar burung dua juara. Wah. Luar biasa. Ini. Ini. Jadi. Super berbeda ini. Di sini ada dua. Iya. Dan. Dan. Jantan semua. Ya. Argojo sama Bruno ya. Argojo sama Bruno. Jadi. Ketika Argojo digumpukan dua betina itu. Anaknya juara semua. Antara dua betina ini. Bahannya. Satu tipe. Atau. Beda tipe. Beda tipe. Beda tipe ya. Maksudnya gini. Satunya keras. Satunya lentur. Ya. Yang sama pertiniannya Mas Argo itu lentur. Kalau sama sini. Kalau sama sini. Tipe. Masih masih bisa jual. 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 Hahaha. Luar biasa. Hahaha. Ini. Kristi. Oh. Istilahnya kalau orang Jual bilang itu tangan aktum. Angan dingin. Tangan aktum. Habis ini lu. Harus lah. Harus. Ya. Ya. Tipe. Ya. Tipe. 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 Itu kita ingin mengangkat semuanya. Peternak. Dari bawah peternak. Atau pemain-pemain Riana. Dia belum terkenal. Belum punya nama. Itu biar bisa merasakan. Dapat terjeki dari dunia. Bapak. Tipe. Ya. Ya, apa salahnya dari peternak-peternak tersebut juga ikut mematuhkan organisasi yang mau peduli dengan peternak-peternak ini.